Yongjo merupakan salah satu raja terbesar dari masa kepemimpinan dinas Juson. Sang raja diyakin memiliki wajah yang tampan oleh para sejarawan. Di masa mudanya, dia dikenal sebagai anak jenius yang menguasai ajaran konfusionisme jauh lebih baik daripada para cendekiawan di negaranya. Yongjo adalah anak dari Raja Sukjong dan Selur Choi yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Tahta kerajaan diwarisinya setelah Raja Yongjong, saudara seayahnya meninggal di usia muda. Penunjukannya sebagai penerus meletuskan pergolakan besar yang berujung pada pembantean terhadap para bangsawan di istana. Yongjo disebut-sebut ulas asih dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Satu-satunya noda dalam kepemimpinannya adalah insiden yang melibatkan putra mahkutanya yaitu Pangeran Sado.